Rasulullah kalau buka itu pasti dengan kurma Banyak berjejer dia kan Jualan kurma Semuanya Senahnya Rasulullah yang pertama kurma Air putih, susu Bukalah dengan Yang manis-manis Padahal pada kenyataannya berbukanya dengan yang pedas-pedas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya pemirsa setia Youtube Masyid Al-Rahman Karawang Opsial Semoga hari ini kita selalu diberikan Kemudahan, kelancaran, dan keberkahan Amin Seperti biasa Saya akan menemani santap sahur pemirsa setia semua Di acara Ngobrol Ngobrol Bareng diulang Ramadan Tentunya bersama saya Kang Wawan Bundawan Dan sudah ditemani Seperti biasa oleh Ustadz Imran Roksadi Selamat pagi Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana Ustadz tadi Puasanya lancar? Alhamdulillah Alhamdulillah aja Sebelum ngobrol-ngobrol lebih panjang Saya akan mengulas tentang Obrolan kemarin dengan Bapak Edi Rayadi ya Tentang imsak Pelajaran tentang imsak Nah untuk yang sekarang Saya akan bertanya kepada Ustadz Mengenai Berbuka puasa Menurut Pandangan Islam itu Berbuka puasa yang baik dan benar itu Seperti apa? Mungkin pemirsa setia kan ada yang tidak tahu Seperti apa sih? Sunnahnya Berbuka puasa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Berarti mengenai tentang Sunnahnya Berbuka puasa Tentu kita sudah tahu nih pasti ya Sunnahnya itu Pertama dengan kurma Rasulullah kalau buka itu pasti dengan kurma Tapi harus digarisbawahi bahwasannya Kalau kita mendetail Kurumahnya itu kurma yang basah Kurma yang Masih rala gitu Enggak yang basah Ada tuh kurma yang basah Itu belum pernah coba ya Nanti insya Allah kalau main ke rumah lah ya Insya Allah Nah Tapi kalau enggak ada Itu bisa dengan kurma yang kering Lalu Kalau enggak ada juga Boleh dengan air putih Dan yang tiga itu Terkenal nih Dan banyak mungkin yang udah tahu juga jamaah Dan tiga ini yang terkenal Atau yang biasa seringnya disebut Sunnahnya Rasulullah Apalagi dengan Ramadan sekarang Banyak berjenger Jualan kurma Tapi gini harus ditugaskan Bahwasannya ada juga yang lain Yang luput ya Sempat luput Bahwasannya dalam hadis Ruwayat Bukhari dan Muslim Dari sahabat Ibnu Abu Aufa Ini pernah dikisahkan bahwasannya Ketika itu mereka semua sedang Dalam perjalanan bersama Rasulullah Keadaannya dalam keadaan perang Fathul Makkah Fathul Makkah Cuman kita enggak bahas Fathul Makkahnya dulu Kita lebih kebukaannya dulu Yang seperti sunnah seperti apa Jadi ada salah satu sahabat Ketika itu sedang bersama Rasulullah Rasulullah berkata Turunlah kita disini Persiapkanlah makanan Bersirahatlah intinya Nah turun Disuruh turun Di posisinya Diulangi Turunlah kita disini Karena kita mau buka nih Kata salah satu sahabat ini Berkata ya Rasulullah Ini masih ada matahari Terlihat Intinya masih siap Nah puan itu mau berbuka Kata Rasulullah Turunlah kita disini Berhenti Kita turun Kita berbuka Akhirnya sahabat ini pun Ngurutkan ini perintah Rasulullah Rasulullah yang berintah Nah makanya turun Dan disini Rasulullah Dalam genggamannya Melemparkan satu Ke arah barat Kata Rasulullah Ketika kalian melihat Atau mendapati Gelap hari disana Kalian punya hak Untuk berbuka Walaupun matahari udah ada Tapi antum tau Di depannya udah gelap nih Nah itu Antum punya hak Untuk berbuka Jadi Rasulullah Menglemparkan sesuatu Nah di tangannya Di tangannya Dan dilihatlah Ke arah barat Disana keadaannya udah gelap Udah gelap Udah didapati malam disana Dan kata Rasulullah Kalian udah punya hak Untuk berbuka disana Artinya apa Disini Rasulullah Dalam keadaan Posiinya perang pun Langsung Mesegerakan buka puasanya Mengutamakan Mengutamakan Berbuka puasa Dan disediakanlah Disini Satu Dalam rewat Satu air Dicampur tepung Di rewat yang lain Sebuah susu Diriwat yang lain Dan harus digarisbawahi Berarti Sunnahnya Rasulullah Yang pertama Kurma Air putih Dan susu Itu sendiri Dan ini Mungkin ada yang Sebagian yang keliru Yang harus Dipahami dulu Bahwasannya Yang terkenal di kita ini Berbukalah dengan Yang manis Padahal pada kenyataannya Berbukanya dengan Yang pedas-pedas Yang perlu digarisbawahi lagi Sebenarnya gak ada Secara spesifik Rasulullah bilang Bahwasannya berbuka itu Dengan yang manis-manis Tidak ada Yang setahu saya Tagline itu tuh Ketika iklannya Salah satu sirup Salah satu sirup Di Indonesia Bikin tagnya Seperti itu Tagline-nya Berbukalah dengan Yang manis-manis Maka dari sini Mulailah tersebar Isu-isu Bersetnya Bukan perkaranya Apa-apa Tapi kalau kita Mengatasnamakan Sunnah Artinya kan Sesuatu yang dilakukan Rasulullah Yang diucapkan Rasulullah Atau hal yang Dibiarkan Rasulullah Terjadi Walaupun Rasulullah Gak melakukannya Akhirnya artinya Disepakati oleh Rasulullah Nah itu disebut Sunnah Tapi dalam kasus ini Tidak ada ditemukan Spesifik Bahwasannya berbuka Itu harus bermanis-manis Dengan yang manis-manis Tapi bukan jadi Larangan juga Kalau antum berbuka Dengan yang manis Pun boleh Tapi jangan jadikan itu Sunnah Yang menurut Rasulullah Karena gak ada yang spesifik Dikatakan Berbukalah Rasulullah bilang Berbukalah dengan manis-manis Yang Rasulullah jelaskan Yang itu tadi Kurma Air putih Nah terus Susu Iya Itu Dan ada pun Cara makan kurma Ini harus digarisbawahi juga Ini suka beredar Makanlah dengan Tiga jari Rasulullah Iya Makan Rasulullah Tiga jari Alhasil Sunnahnya ini Tiga jari ini Dilibatkan Atau Kesemua Kesemua Nah makanya Ini harus Nah ini harus digarisbawahi juga Bahwasannya makan Tiga jari itu pun Hanya kurma Hanya kurma Ada pun yang lain Rasulullah ya tetap Kalau misalnya mungkin Sup lah Kita Ya sup ya pake sendok Mungkin pake tiga jari Antung Gecek juga Segala macem Nah jadi Jadi untuk Pemirsa setia Nah sunnahnya Rasulullah Makan dengan Tiga jari itu Karena dia Sedang makan kurma Kalau makan Sup Kalau makan yang berkuat-kuat Tetap Rasulullah juga pake Alat lah Artinya apa ya Harus digarisbawahi Dan ditekani Adalah Sesuai kebutuhan Kalau antung Pakan nasi Udah gak masalah Pake tangan Lima jari Kayak gitu Gak mungkin kan Tiga jari ya Telampau lama juga Apalagi misalnya Dateng ke satu restoran Terus disana banyak yang ngantri Gitu kan Antung makan tiga jari ya Kasian yang ngantri Gitu kan Jadi Artinya gitu Jadi intinya Sunnahnya dari pandangan Islam itu Menurutnya Lebih baik kita makannya Dengan kurma Atau air putih Atau Susu Itu berlaku untuk Buka puasa Dan sahur Buka puasa dan sahur Itu sunnahnya Menurut pandangan Islam Bukbar itu diperbolehkan Apa Hanya seru-seruan Apa Seperti apalah Intinya gitu Ini Ini boleh kan Tentunya kan Penonton Youtube kan Banyaknya kita kaum milenial Kan Misalnya dia Misalkan Bukbar Bukbar Nah Setelah nonton video ini Bukbarnya seperti apalah Alhamdulillah Artinya gini Dalam Bukber ini Secara hukum Gak ada spesifik Yang mengaturnya haram Kata Yang pasti ini Perbuatan mubah Tapi kalau dilakukan Dengan baik dan benar Maka dapat sunnah Nantinya Artinya apa Ketika antum Berguyuh Bersilaturahmi Itu gak jadi persoalan Tapi jadi persoalan Ketika misalnya Bukan mahrum nih Laki-laki dan perempuan Bukan mahrumnya Dia pegang-pegangan Nah itu yang bermasalah Itu yang harus Dititik beratkan Tapi kalaupun ada Kumpulnya Apalagi yang dibahas Tentang agama Sebelum Bukber Ini kajian dulu Nah ini makanya jadi bagus Makanya kembali lagi Nanti aktivitas apa Yang dilakukan ketika Bukber Jadi yang harus digarisbawahi itu Aktivitas apa Yang melibatkan antum Dalam agenda Bukber ini Kalau aktivitasnya bagus Semuanya bagus Karena seperti ini Karena Bukber ini Seperti sudah tradisi Karena Bukber ini Seperti sudah menjadi tradisi Pokoknya setiap kali Perjalanan Ramadan Minggu pertama Pasti Bukber nih Bukber nih Orangga Bukber aneh Orangga Bukber itu Kayaknya gimana Dariwanin sama teman SMA Atau gimana gitu Yang penting Dititik beratkan Bahasanya Hal-hal yang dikerjakannya Ini dulu Biasanya orang Mungkin gak disini Dan mungkin bukan dari Bagian dari penonton juga Yang nontonnya Biasanya kalau Bukber ini Dia makan-makan-makan Sampai terlampau kenyang Alhasil gak sholat maghrib Maghrib Biasanya lupa maghrib Nah Itu yang bermasalah Karena kasihkan ngobrol kan Nah itu yang kita hindari Bisa jadi kalau Bukber ini Isinya kajian Sholatnya berjamaah Yang dibahas tentang Perkara-perkara yang baik Nah itu yang bagus ya Artinya disitu ada Majlis ilmu Disitu Dan insya Allah Perkumpulannya pun Diberkahi oleh Allah Jadi kita gimana Cara menyikapinya aja Kalau menyikapinya Dengan hal yang positif Mungkin lebih Menambah pahala Kayak kajian Apa segala macam Tapi kalau Bukbernya Sambil nunggu Bukber Sambil makan kuaci kan Gak seru juga Artinya Bukber diperbolehkan Asal kegiatannya apa Kalau kegiatannya lebih kebanyak Mudorotnya Atau lebih banyak yang buruknya Lebih baik ditinggalkan Tapi kalau itu agendanya baik Dan misalnya Amalan-amalannya disana Terbanyak yang baiknya Lebih baik itu Dilestarikan Seperti kajian Sholat berjamaah Jikri berjamaah Atau sholat berjamaah Itu lebih baik Lebih baik ya Nah Dibanding hal-hal yang Terkesan apa Mubazir Mudorot lah istilahnya Kita beli pacaran Kita telpon-telponan Janjian Nanti buka bersama ya Itu menurut Tandangan itu Boleh dibahas Masalah seperti itu Karena kalau milenial Kan gak tahu Mudah-mudahan kita Insya Allah Dengan sedikitnya Pengetahuan ini Mudah-mudahan Jadi gambaran kita Bahwasannya Bukber itu Dititik beratkan Boleh asal kegiatannya Kegiatannya mudah-mudahan Bermanfaat aja Kalau sekiranya Banyak mendurutnya Banyak batilnya Mending ditinggalkan Kita balik lagi Ke obrolan Seru ini Yang masalah Rasulullah Saat mau Berbuka puasa Di perang apa namanya itu Perang maka Fathu maka Fathu maka Itu Spesifikasinya Kurmanya itu Seberapa Apa namanya Bizi atau berapa Kalau di Fathu maka Ini keterangannya Minum susu Tapi kalau di hadis Yang lain Yang beredar Alhamdulillah Orang-orang pada tahu Itu makan kurma Ini juga jelas nih Anda ada Kesalahpahaman Artinya gini Rasulullah makan kurma Ditegaskan lagi Makan kurma dengan Tiga jari Bismillahirrahmanirrahim Itu dimasukin semua Dan bijinya Ini harus digaris bawah Ditaruh Cara mengeluarkan bijinya Nah Ditaruh di antara Jari tengah dan Jari telunjuk Jadi tanpa mengotori Jari yang dipakai Untuk ngambil kurma Selanjutnya Dan dianjurkan Bilangannya ganjil Kalau bisa Kurma yang satu Tiga Asal jam berlebihan Tapi Kalaupun enggak Misalnya Misalnya udah makan delapan Tapi udah terlampau Kenyang Maka enggak Disunahkan Untuk harus sembilan Kalau udah dibilang kenyang Artinya cukup Tapi kalau buat Dianjurkan Itu lebih baik Yang ganjil Karena Allah suka Yang ganjil Terima kasih ya Ustadz Atas ngobrol-ngobrolnya Di acara ngobrol Ngobrol bareng Di bulan Ramadan Sebenarnya Ngobrolnya sih Sangat seru sekali ya Kebetulan Kita sudah mendekati Waktunya Imsak Ini kurang tepat Tanbih Oh Yang seperti ini Mas kemarin Sama Pak Yedira Ternyata Imsak itu Sama seperti Puasa Jadi Tanbih ya Oke Terima kasih Ustadz Sudah Memberikan pelajaran Tentang Berbuka puasa Dan di acara Ngobrol ini Ngobrol bareng Di bulan Ramadan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Buat kita semua ya Kalau misalkan Ada kritik Dan saran Atau pertanyaan Boleh diisi Di kolom komentar Tentunya Bersama saya Kang Wawan Bunawan Dan Ustadz Ibram Undur pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mahabat Ya Rahmat Ustadz Ustadz Terima kasih.